Oke, jadi sebelum itu Gue udah bikin sedikit kumpulan rumus dan cara kerja buat UTS MK ini Nah, zaman gue itu Karena UTSnya mesti online ya Walaupun tetap tulis tangan, tapi kepake lah Nah, gue gak tau kalian boleh ada contekan rumus atau enggak Tapi gue kasih aja sekalian buat semuanya Jadi disini udah ada banyak rumus gitu Ada income statement, cash flow, CFF, segala macem Nah, karena ini banyak banget Dan mungkin kalau UTS Kalau misalnya kalian gak disuruh Gak dibolehin bawa contekan rumus gitu Gue udah pilih-pilihin mana sih Yang penting nih, kayak yang udah dikotakin merah Nah, nanti ini gue share juga Tenang aja Penjelasin dikit, kayak misalnya proforma, terus gimana cara ngitung NPV, MIRR, MACRS, dan sebagainya Nah, ini gue bakal explain as we Bener, gue bakal explain as we kerjain aja ya soalnya Oke Jadi langsung lanjut aja Kita masuk ke soal pertama Nah, jadi ini ada soal Semoga dapet A Industries punya data keuangan seperti ini Di tahun 2019 Ada sales, COGS, DEPRE, dividends, dividend yield ratio, dan data-data nya macam-macam gitu Nah, sebelum kalian kerjain Seperti biasa ya, masukin dulu datanya Pindahin dulu datanya ke lembar jawaban kalian biar gampang Nah, ini kan biasanya tuh di ujian MK itu Soalnya beda-beda tergantung NPV kalian Misalnya ini X persen, Y persen X itu kalau nggak salah Berapa digit terakhir NPV kalian Dan Y itu juga sama Jadi, nggak semua orang soalnya sama Nah, buat soal ini kita asumsiin X sama Y nya 0 Jadi kita translate dulu Abis itu kita kerjain nomor 1 Construct income statement Nah, ini gampang lah ya Kayak kalian lulus PA Diajarin gini juga Nah, berarti kita tinggal masukin sales Masukin COGS Masukin DEPRE Terus kita nanti bisa ketemu EBIT nya Oke, abis EBIT kita bisa masukin interest expense Sama kita bisa nemu taxable income Atau net income before tax Nah, itu kita kalikan sama tax ratio nya Ini 30% ketemunya net income Eh, sorry Ketemunya net income Nah, kalau kalian tulis tangan Sebenarnya Bisa masukin rumusnya Dikasih asterisk gitu Misalnya 25, 350 Terus kasih bintang Terus bawahnya baru bintang Misalnya Apa ya Taxable income Kali tax rate Terus ini bintang 2 Dividend nya gimana? Nah, itu biar jelas aja sih Kayak kalian tau caranya Disitu Itu udah selesai Income statement Sama net income nya berapa Disitu ditanya Operating Oh ya Ini dari B sampai D itu Ya, B sampai E itu Rumus-rumus Ini gue juga udah masukin di kumpulan rumus Ini misalnya yang pertama Operating cash flow Ada gak ya? Oke, gue belum masukin OCF Tapi OCF itu Simple banget sih Intinya EBIT tambah DPR Minus tax Udah gitu doang Kita udah tau EBIT Udah tau DPR Udah tau tax Kita semua OCF nya segini Nah, ini Cash flow Eh, bentar C dulu nih C itu Flow from asset CFFA Ini juga udah ada rumusnya CFFA Yang ini Bisa pilih salah satu Ini kita pake yang pake OCF OCF minus NCS Minus Changes in NWC OCF nya Kan kita udah ngitung tadi Nah, Changes in net spending nya Ini kita harus ngitung Jadi, beginning fixed asset Dikurangin DP Terus Dikurangin ending Ending FA nya Dikurangin sama Beginning FA Dikurangin DP Jadi ketemunya Net capital spending nya 28 ribu Changes in NWC juga Eh, bentar Changes in NWC juga Kita harus hitung Beginning NWC Dikurangin Dikurangin sama Ending NWC Jadi, Changes nya itu 4 ribu Ini kan awalnya Minus 3 ribu Terus jadi Ending nya 4 ribu Berarti Changes nya 4 ribu Kita udah ketemu Hasilnya kita ketemu CFFA nya Terus yang D Cash flow from creditors Bentar rumusnya Interest expense Minus Net new borrowing CFFC ini kita udah ketemu Interest expense Tadi kalau nggak salah Dikurangin tahu ya Ya udah ketahui Terus Net new borrowing nya Bentar 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 Net new borrowing nya kita harus Hitung lagi Berarti kalau nggak dikasih tahu Di soal Yaitu Long term debt Akhir Dikurangin Long term debt Awal Jadi Cash flow to creditors nya Minus 5 ribu Oke abis itu yang Eh Oh dikasih nih Soal 12.500 Yaudah berarti Interest expense Gara ini Cash flow to creditors Ini udah ada belum ya Abis itu Ditanya Berapa sih New equity risk Yaitu CFFA sama lainnya CFT Jadi kan cash flow from asset Itu sama dengan Cash flow to creditors Tambah cash flow To shareholders Ini ada nggak ya Nah ini CFFA Beda Beda Terminologi Tapi intinya sama CFFA Sebenernya cash flow to creditors Tambah cash flow to Stockholders Kita udah tahu CFC nya berapa Terus kita udah tahu Dividend spend nya berapa Berarti buat nyari net equity nya Tinggal Pinter-pinter Masukin hubus aja Equity risk Yaudah tinggal CFT TES Dikurangin sama Dividend spend Ketumnya 187075 Sejauhnya ada yang Ditanyain nggak Oh iya Buat yang F belum Jadi kalau Operating cash flow Kan intinya Kita ngeliat Berapa sih Cash flow Dari perusahaan itu Yang Berapa sih Cash flow Sebuah perusahaan Gitu lah Tanpa mempertimbangin Depres sama tax Berarti Berapa sih net cash yang dihasilkan perusahaan Kalau positif berarti Dia untung Kalau negatif dia rookie Cash flow from asset itu Intinya Sama kayak konsep OCS Tapi udah dipake Buat ngurangin Eh Buat bayar Networking capital Sama net capital spending Jadi Equity sama debt Jadi misalnya OCF itu Ini ada 74 ribu Dia udah bayar Net capital spending nya Net capital spending Buat Fixed asset nya dia Sebesar 28 ribu Terus dia juga udah Bayar Dap-dap nya dia Sebesar 4 ribu Berarti CFFA nya Segini Nah artinya Kalau positif berarti Setelah dia bayar Net capital spending sama NVC Dia masih punya Net profit Gitu Kalau CFTC Berarti Berapa sih cash yang dia bayar Buat Creditors Ini akhirnya minus 2 ribu Berarti dia Bayar Kreditor Gitu Oke Kalau gak ada yang nanya Gue lanjut ya Agak banyak Question 2 Based on PT Nangis Based on PT Nangis OJUJNMK Ditanya ini ada banyak Berasio Jadi dia minta Current ratio Quick ratio Cash ratio Dan sebagi macemnya Nah ini sebenernya Tenang aja sih Gue cukup yakin Kalau Ujian MK itu Gak bakal Keluar sebanyak ini Soalnya kan offline Tapi dulu itu Open book Jadinya Emang agak banyak sih Yaudah Jadi ini datanya Di point A Ada income statement Sama Statement of financial position Atau balance sheet nya dia Oke Jadi seperti biasa Kita masuk Kita conversiin dulu Kita catat Income statement nya Berapa sih Sales CLGS sama debt pay nya Yang perlu dihitung Apa nih Taxes Net income Sama dividends Taxes nya itu Kita rate nya 30% Karena asumsinya X0 Y0 Kita udah ada tax Bisa dicari Net income Terus Dicari dividends paid Dividends paid nya itu Disini kan katanya 27% Minus Y Karena Y0 Berarti dividend pay out Ratio nya 27% Nah ini kalian ingat aja Dividend paid itu Selalu dari net income Jadi gak mungkin Jadi Kalau teori akuntansi nya Dividend itu harus diberikan Setelah tax dan Sebagai macem Makanya gak bisa dihitung Sebagai expenses Kalau expenses kan berarti Sebelum pajak ya Makanya dividend itu Dihitungnya berbeda Ingat aja ini harus selalu Ke net income Oke jadi Si perusahaan itu Punya net income Segini Terus dibayar Dipilihan segini Berarti sisanya Yang disimpan Buat eksplansi perusahaan Atau bahasa kerana Retain earnings Itu selisihnya Yaitu Rp20.000.40 Nah kita juga Translate Buat aset Balance sheet nya Terus yang ditanya Apa ya Oh iya rasio Ini rasio Ada banyak banget Gue gak tau Harus jelasin Tapi Sebenernya Jujur kalau rasio ini Gue gak banyak mikir sih Literally tinggal Masukin angka Misalnya Kalau kalian lihat Disini ada Current ratio Maksudnya CM per CL Berarti Yaudah Kita tinggal hitung Current asset Per current probabilities Nah ini Masuk-masukin angkanya Lumayan gampang Nah yang susah itu Interpretasinya Nah ini Interpretasinya kan Buat kalian tau Interpretasinya Harus tau konsep Dari setiap rasionya Jadi Kalau kalian belajar rasio Jangan Belajar rumusnya aja Misalnya Current ratio itu Kan CA per CL Berarti Teorinya Semakin besar Rasionya Berarti Asetnya Eh Perusahaannya itu Bisa Semakin banyak Nge-cover CL Jadi asumsinya Kalau perusahaan yang CA nya 1,5 Terus ada perusahaan yang CA nya 0,5 Berarti yang 1,5 itu Punya aset lebih banyak Dia lebih aman Dari perusahaan B Soalnya dia bisa Kalau misalnya Utangnya ditarik Eh Jatuh tempo Dia bisa bayar utangnya Sementara perusahaan B Gak bisa Jadi interpretasinya Firms can cover Its current liabilities With current assets 1,5 times Dia bisa Kalau jatuh tempo Dia bisa bayar utangnya 1,5 kali Di tahun itu doang Berarti makin tinggi Makin bagus Nah ini ada Banyak interpretasi Ini mungkin kalian Gak harus baca semuanya Tapi yang penting-penting aja Misalnya Current ratio kan Bahas Solvensi Terus kayak Return on asset Return on equity Nah ini pasti keluar Return on asset itu Kalian ngitung net income Dari total asset Sementara return on equity Itu dari Equity nya Nah interpretasinya Return on asset itu Dihitung dari Measure in dollars Jadi Setiap dollar asset Yang diinvestasikan perusahaan Firm generate Berapa dollar sih Di profit nya Nah ini Contohnya Jadi Kalau misalnya Gue invest 10 dollar Di perusahaannya Berarti Kalau disini kan Kita dapat 70 cent Soalnya ROA nya 7% Nah berarti Ini Hitungan kasar sekali Terhadap sebuah Profitabilitas perusahaan Gitu Nah Kalau udah dapet ini Gimana Sebenernya On its own Data ini gak terlalu penting Gitu loh Who cares Nah tapi Pentingnya itu Dua hal Yang harus kalian tau Rasio ini Gimana sih Perbandingannya sama Rasio tahun-tahun Sebelumnya Artinya ada perubahan gak sih Misalnya Karena rasio Kalau naik Berarti bagus dong Berarti perusahaannya berkembang Sama yang kedua Gimana sih Perbandingan rasio ini Sama perusahaan lain Tadi yang gue bilang Misalnya 1,5 Sama 0,5 Jadi rasio ini penting banget Di analisis Kalau misalnya kalian analisis Antara dua hal Performa masa lalu Sama performa perusahaan lainnya Nah itu tujuannya Ada rasio-rasio ini Nah habis itu Kita lanjut nih Ke nomor dua Dupont Identity Nah Dupont Identity itu Gimana ya Oh iya Sampai sini ada yang mau nanya dulu gak Oke Kalau gak ada gue lanjut ya Dupont Identity Nah Ini Adalah analisis yang coba Membreakdown Sebuah ROE Menjadi Tiga bagian Yaitu profit margin Total assets turnover Sama equity multiplier Nah teorinya itu kayak gini Misalnya ROE itu Rumusnya kan Net income per total equity ya Kayak yang tadi gue bilang Kita pertama kali ini kan Asset per aset Jadi net income per total equity Asset per aset Kita bisa Ubah dikit Jadi net Ni per aset Sekali aset per total equity Nah itu kan intinya ROE kali equity multiplier ya Jadi ini Bisa kita sederhanan Jadi dua rasio ini Equity multiplier itu bisa juga Jadi ROE kali Satu plus Dep equity ratio Jadi bentuknya kayak gini Net income per aset Sekali aset per total equity Nah kita sekali lagi sama Sales per sales Jadi ketemunya Net income per sales Ketemunya segi ini Kali sales per sales Terus kita ubah jadi Net income per sales Sales per aset Sama aset per total equity Nah ternyata Kalau kita lihat ROE ini jadi Tiga bagian Profit margin Net income per sales Sales per aset Total asset turnover Sama aset per total equity Atau equity multiplier Jadi intinya Ini pasti keluar di ujian Kalian disuruh Nge-breakdown ROE Jadi tiga hal ini Nah tiga hal ini Kalian harus ingat baik-baik Soalnya Mungkin ditanya Kalau kalian diketahui Net income Kalian harus cari aset Nah itu pintar-pintar kalian aja Nah ini Yaudah lanjut ke soal ya Udah jelas Soalnya tadi masih ngawang Nah using the point analysis Gimana sih posisinya Si perusahaan ini Terhadap industrial average Nah ini dikasih tau Informasi Kalau akhir request itu Datanya segini Terus industrial average segini Ini beda ya Sama yang PT Nangis aja Ujian MK Oke Sebelum gue Mungkin Ini aja ya Kalau misalnya ada yang bingung Atau kayak kurang jelas Inter Interupsi gue aja Gak apa-apa Oke jadi kita Translate dulu Eh kita masukin dulu Datanya ke yang tadi Yang kita gak ketahui adalah Profit margin Total asset turnover Sama PT multiplier Oke Pertama Kita kan Datanya segini doang ya Tapi sebenernya ada banyak Lebih banyak lagi Data yang bisa kita gali Dari Si akhir request Ink ini Jadi kalau kalian ingat Dep ratio itu kan Total depth Per total asset Kalau kita tau total depth Kita tau depth Rasio Berarti kita Secara teori bisa nyari TA Nah ini TA nya segini Total depth Per depth ratio 500 ribu Per 29% Itu ketemunya berapa nih 2 juta Nah kita tau total asset Kita simpan dulu Habis itu kita Harus nyari NI nya NI itu Dari ROA nih Kita Bisa dapet clue lagi ROA NI per TA Kita tau TA Udah cari tadi Kita tau ROA Yaudah kita tinggal NI sama dengan ROA kali TA 200 ribu Oke duit itu kita udah dapet Kita bisa mulai nyari Profit margin itu Net income per sales Yaudah net income 200 ribu Per 1 juta 20% Total asset turnover Tinggal Sales per Total asset Yaudah berarti Ketemunya 50% Yang terakhir Kita masih harus nyari Equity multiplier Atau Total asset Per Total equity Total equity Sebenernya gampang sih Ini persamaan Dasar kontansi Aset sama dengan Liability plus equity Kita tau aset Kita tau Liability Kita tinggal cari equity 1,5 juta Equity multiplier nya 1,3 Nah kalau kalian perhatikan Tiga-tiganya ini DuPont analysis Jadi kan profit margin Kali total asset turnover Kali equity multiplier Nah berarti RO nya Kita tinggal kali Tiga angka ini aja Profit margin Total asset turnover Sama equity multiplier Nah kita cek Barusan Kalau pakai rumus RO biasa Ni per total equity Hasilnya sama Nah berarti Ini udah bener nih Kita DuPont analysis Terus ditanya lagi Gimana sih posisinya dia Compared to industrial average Nah ini yang gue bilang tadi Rasio itu cuma useful Kalau dia bisa dipakai Buat dibandingin Either dari data tahun lalu Atau data perusahaan lain In this case Kita pakai Analisisnya Buat nge-analyze Perusahaan ini Bagus gak sih Dibandingin Perusahaan lain Dengan business model yang sama Atau bahasa terakhirnya Industrial average gitu Depresio kita Ternyata Enggak Nah Depresio kita Ternyata lower nih Dari industrial average Berarti kita bagus Kita utangnya kita Lebih rendah Daripada Kompetitor kita Terus RO nya Sedikit Lebih persen Sedikit banget Lebih kecil Dari kompetitor kita Berarti Ya secara teori Earning kita lebih rendah Tapi Sangat kecil Jadi minimal Sales kita Ternyata lebih rendah Dari industrial average Berarti kita Agak kurang perform Atau gak bisa Kompet gimana Nah itu perlu Dianalisis lagi Tapi intinya Kayak Kita sedikit Lacking Dibandingin kompetitor Total depth kita Lebih rendah Nah ini berhubungan juga Sama depth ratio Intinya kita Lebih aman aja sih Kalau misalnya Jatuh tempo Kita bisa bayar Profit margin kita Tapi ternyata lebih tinggi Jadi sales kita Lebih rendah ROL lebih rendah Tapi Profit margin kita Cukup gede Lebih tinggi 5% Dibandingin Kompetitor kita Berarti Lumayan efisien lah Perkesanannya Dalam Industri itu Ini industri Gak diceritain ya Oke gak apa-apa Total asset turnover Kita Juga Lebih rendah Daripada Kompetitor kita Berarti kan Kalau total asset turnover Sales kita Lebih Rendah Dibandingin Sama Total asset Yang kita punya Egotimate player Juga lebih rendah Sampai sini Diberitain gak Oke aman lah ya Masih gampang Oke kita lanjut Nah ini udah Agak aneh Jadi kita punya Kopi genangan Dia punya Income statement Sama balance sheet Kayak gini Oke jadi dikasih info Tambahan CA COS CL Itu Proportional to sales Berarti Ibaratnya Kalau salesnya naik Berapa persen CA COS sama CL Itu harus naik Berapa persen juga Kalau turun juga harus Turun berapa persen juga Tapi Long term Depth Sama equity Are not Berarti Ini ngomongin Proforma sih Balance sheet Tapi kita lihat aja The company Maintains Dividend payout ratio 50% Terus Operated at capacity Nya 85% Ini karena X0 jadi 85% Terus Next year Sales itu Projected to increase By 35% Terus ditanya Berapa sih EFN EGR Sama SGR Oke Ini Gue udah masukin juga Di Nah ini Growth rate Jadi kan gini Intinya kita Pengen ngeliat Perusahaan itu Kalau misalnya Naik berapa persen itu Bagus gak sih Terus kayak Berapa rate nya Dibandingin sama Comitatornya Nah ini rumusnya Ada internal growth rate Pakai ROA Sama sustainable growth rate Pakai ROA Tapi rumusnya sama ROA kali B Per 1 minus ROA kali B Atau ROA kali B Per 1 minus ROA kali B B itu 1 minus Dividend payout ratio Jadi Yaudah kita masukin aja Oke kita masukin dulu Datanya Udah Abis itu kita masukin Balance Nah Pertama kali nih Oh iya Gue jelasin dulu ya Jadi Sebuah perusahaan Dalam memprediksi Forecast ke depannya Dia gak cuman Nge-forecastin Berapa sih salesnya Berapa sih Penjualannya Tapi dia juga harus Nge-forecast Semua hal yang berbukan Dengan itu Dari cost Fixed cost Financing Segala macem Jadi misalnya Kalau dia Forecast 35% Naik Dia harus juga ngitung nih Asetnya bakal naik Berapa sih Terus kita harus Financing Financing berapa lagi nih Buat naikin asetnya Nah ini Teorinya kayak gini Misalnya Ini ada income statement Sama balance sheet Misalnya Si perusahaan itu Proyeksi Salesnya meningkat 20% Nah Karena salesnya meningkat 20% Costnya juga harus meningkat 20% Cogest ratio nya masih sama 80% Jadi 1200 Sama 960 Kalau kita hitung Net income nya 240 kan ya Ini typo sorry Harusnya 240 Nah Itu udah gampang Nah tapi Kita juga harus masukin Income Di balance sheet nya Asetnya dari 500 Naik 100 Naik 20% Terus Dep nya naik 50 Soalnya Dari 250 Ke 50 Naik 20% Equity nya juga sama Setelah kita hitung Ternyata Asetnya naik 100 Dep nya naik 100 Equity Eh Dep sama equity nya naik 100 Nah tapi Yang Net income Kita kan 240 ya Kenapa Dep Eh bentar Kenapa equity kita Cuma naik 50 Atau retain earnings Nah ini Konsep yang namanya Dividend as a plug variable Jadi Selisihnya Dari 240 Sama 50 Itu dibayar sebagai Dividend Yaitu 190 Berarti Setelah kita hitung Ternyata 190 itu Kita bayar sebagai Dividend Makanya kita tetap Balance disini Tapi gimana Kalau kita gak mau Bayar dividend Tapi kan harus Balance ya Nah kalau gitu In that case Kita 240 nya Semuanya dimasukin equity Terus selisihnya gimana Selisihnya itu Digunakan Sebagai pengurangan debt Nah ini misalnya Kita masukin semua 240 ke equity Yang tadi ya Net income Nah itu Tapi kita harus Nambahnya cuma 100 doang Berarti selisihnya Masukin pengurangan debt 140 Nah itu teorinya Ada dividend as a plug Sama debt as a plug Plug itu apa sih Plug itu kan ganjel ya Penutup Jadi Teorinya ini Kalau gak ada plug Ini gak balance Makanya kita Bisa pakai Dividend Atau bisa pakai debt Biar tetap balance Misalnya Kalau kita ini 240 kan gak balance Ini 100 Ini 290 Gitu Oke Kalau udah Kita mau kerjain Oke Ini udah ada Performance statement Diminta Next year projection Salesnya naik 35% Oke Pertama Kita naikin Salesnya 135% Katanya Current assets Cost sama liabilities Itu proportional Oke Berarti Tiga-tiganya Kita naikin Costnya naik 135% Terus CA nya naikin 35% Terus CA juga naikin 35% Kita udah naikin Sales Udah naikin Cost Terus kita udah Bayar taxes ya Kita ketemu Net income Segini Kita bayar Dividend Segini banyak Sama Sama Ato Re Segini banyak Berarti kita tinggal Masukin Angka yang udah kita masukin Jadi Eh gimana ya Jelasin ya Jadi Kan kita udah masukin Net income nya ya Nah Kita Kalau udah kita Ngitung net income nya Projected net income nya Kita harus ngitung Balance nya Di prof For money nya Ternyata kita hitung CA nya jadi Satu Pemang Eh Aset nya jadi segini Tapi Liability sama equity nya Jadi segini Ternyata ada beda nih Ada selisihnya Berarti kita perlu Plug kan ya Nah Buat itu kita butuh Financing lebih Ternyata kita Butuh Selisihnya Kita butuh 67 ribu Buat nambahin lagi Makanya kita harus invest Nah itu namanya EFN External financing needed Kalau mau Secara teori Kalau kalian mau ngafalin EFN itu Basically Kenaikan aset Dukeran kenaikan Labilities Dukeran kenaikan Retained earnings Jadi Ada kebutuhan Aset naik Yang harus Kita cover Covernya itu Sudah dinetkan Dengan liabilities Sama retained earnings Sebenarnya kalau bingung Apalin aja Si rumusnya ini Kayak Agak Gak terlalu Relevan juga Kalau kalian mau Yang penting Kalian tahu Itu adalah Selisihnya Antara Aset sama Liabilities Sama equity Sama sini Apa enggak Gue takut Jelasinnya Berbelit-belit Kalau ada yang Modennya Tanyaan aja Guys Nah habis itu Ditanya juga EGR sama SGR Nah ini Rumus yang tadi Si Internet growth rate Sama sustainable growth rate Kita udah tahu Dividend payout ratio Berapa Berarti kita tinggal Cari B Atau flowback Atau retention ratio 1 minus Dividend payout ratio Kita masukin rumusnya Ketemu hasilnya Segini Kita juga Masukin Ketemu ROE Hasilnya Segini Gitu sih Buat Mengenai Financial projection Perusahaan Oke lanjut Nah ini Kita lanjut Bahas Mengenai Investment Sama Pemilihan Nah ini Mulai Menarik nih Dari MK Mungkin Kalau yang dulu Kalau yang akuntansi Belajar Matke Udah bahas juga Tapi ini Dibahas lagi Gak apa Jadi yang pertama Investment itu Membayar 11 ribu Selama 15 tahun Pertahunnya Biar 11 ribu Terus First paymentnya According one year from now Terus ada returnnya 15% Berapa sih value Investmentnya Nah ini kan udah jelas ya Berarti ini Anuitas Atau annuity Berarti Investmentnya itu Bayarnya Constant PMTnya Atau Cnya Disini 11 ribu Terus Tnya 15 Nah itu kita Masukin aja Cnya 11 ribu Tnya 15 Terus Katanya First payment Offering one year Berarti Anuitas biasa Bukan anuitas Anuiti due Atau Sebagian macem ya Terus Require returnnya 15% Oke Kalau di Excel Sesimpel Tinggal masukin PV PV Terus masukin Cnya berapa Tnya berapa Require return Berapa Tapi Karena ini Tulis tangan Jadi mendingan Kalian latihan Present value Pakai rumus Nah ini rumus ya Present value Of an annuity formula Jadi pertama kita cari 1 plus i 1 plus R nya itu 15% Oke Terus Ini dipangkatin Sama Minus 1 Eh minus t Kemudian segitu Terus 1 minus 12% Sama Ini Per Require return Terus 3C Dikali Hasila Oke Ternyata sama 64321 Sama ya Berarti Kalian bisa bebas Pake rumus Yang mana aja Tapi karena tulis tangan Bagusnya kalian tulis Rumusnya sih Kita hitung Ternyata Hasilnya sama Ini yang kiri disebut payment Yang kadang disebut Annuity factor Kalau kalian dikasih Annuity factor nya Lebih gampang sih Di soalnya Tinggal payment Tinggal annuity factor Tapi kalau gak ada Ya kalian harus cari Annuity factor nya Berapa Ya tadi Abis itu soal 2 Ini soal apa HIO insurance Is trying to sell Investion policy Bayar $19.98 $8 per year forever Terus return nya 10,8% Kata kuncinya Forever Berarti ini kan Perpetuity ya Berarti Rumusnya Super simple Tinggal Payment per required return Ketemunya Rp18.500 D Rumusnya Present value Of perpetuity Oke itu Nilai dari Sebuah Investment policy nya Terus yang ditanya Yang ketiga ditanya Investment itu EAR nya 11% Berapa sih Semuanya No return Effective cultural return Effective monthly return Nah sebelum jawab Karena harus tau nih Bedanya EAR sama APR apa EAR itu Enggak gini deh Misalnya Sebuah investment itu Punya Return 5% Per 6 bulan Terus kayak Misalnya gue tanya nih Kalau 5% Per 6 bulan Berarti Satu tahun Berapa persen Nah mungkin Kalau kalian Tambahin langsung Kan hasilnya 10% Berarti Setahun itu return 10% Tapi ini sebenarnya Gak bener Soalnya kalau compounded Per 6 bulan Berarti Ada nilai compounded nya Yang lost Nah ternyata kita hitung Kalau 5% per tahun Per 6 bulan Kita compounded 2 kali Berarti Satu tahun Sebenarnya return nya 10,25% Bukan 10% Nah itu yang disebut dengan EAR EAR itu 10,25% Sementara APR itu 10% Yang ditambah EAR itu Biasanya Gampang Paling banyak dipake sih Jadi misalnya Pengen ngitung return bond Tinggal kalin aja EAR Terus berapa jumlah tahunnya Eh di compound Sementara APR Kita harus bagi lagi Kita harus ngitung EAR Baru dimasukin lagi Nah Kenapa sih Dibikin 2 ini Kenapa gak Standardisasi aja Pake EAR Atau PR Sebenernya APR itu Tetep dipake Biar gampang sih Misalnya Kita tau APR nya 10,71% Terus kita pengen tau Efektif return nya Tinggal dibagi 2 aja Intinya EAR itu Yang paling akurat APR itu Cuman Ditambah-tambah doang 5% Misalnya Per bulan Bayar 1% APR nya berarti kan 12% Sementara EAR nya itu Lebih tinggi Nah ini rumusnya Kalian hafalin aja Nah kita diketahui EAR nya 11% Kita ketemu EAR nya 11% Terus kita disuruh Nyari APR Kita masukin rumusnya Ketemu segini Terus Effective rate nya Yaudah tinggal APR Dibagi M nya berapa Misalnya buat semi-anual Berarti APR bagi 2 Terus kalau Quarterly APR bagi 4 Monthly return Ya berarti APR bagi 12 Gitu Gitu aja sih Jujur ini Agak membingungkan Tapi kalau kalian Tau konsepnya Gampang sih Sebenernya Kayak Tinggal masukin Rumus aja Kalau gak tau konsepnya Juga gampang Sini Masukin Rumus Oke Lanjut lagi Kursi 5 Jadi Anti ngulang MK Corp Punya 2 bond Terus kita harus Milih nih Eh Oh gak Ada 2 bond Bond A itu Dua-duanya Sama YTM YTM atau Yield to maturity Itu Yield nya lah Kalau kalian belajar Mad ke Bond A itu 11 tahun T nya Terus Zero coupon Bond B itu Matur nya Satu tahun Karena Y nya Eh Y nya 9 ya Berarti Matur nya 10 tahun Terus Soal at 900 Terus ditanya Berapa sih Porespon A Nah Sebenernya Kita masukin lagi Maksudnya Buat bond A T nya itu 11 Kupon rate nya 0% Terus buat bond B Kupon rate nya 5% T nya Karena XM0 T nya 10 tahun Karena Y nya 9 Terus bond price 900 Misalnya Par value nya 1000 Oke Nah Buat nyari value bond Ini Kalian pernah belajar Di PA Sama AK1 Juga Kalau gak salah Buat nyari bond itu Essentially Dua hal Present value dari Kupon atau payment nya Ditambah Present value dari Pokok nya Dari bond nya Jadi intinya itu Jadi intinya itu PV dari Pokok dan bunga Dari bond nya Buat PV dari Bunga nya Itu rumus anuitas Biasa Pakai C Kali Anuity Factor Sementara Buat PV dari Pokok Bond nya Itu lebih simple lagi Tinggal F Dibagi 1 Di discounted Ketahun nya F Feature value per 1 plus R Oke Kita udah tau Sebagai itu Kita udah tau Kita Bisa nyari Ini bond Price nya berapa Nah tapi Yang ditanya itu Berapa sih Price bond A Nah kita kan gak tau Price bond A Berapa ya Eh Kita kan tau Price bond A Berapa ya Tapi kita gak tau YTM nya berapa Makanya kita pake Metode Interpolasi Jadi Misalnya nih Kita Interpolasi itu Intinya kita Nyari Berapa sih nilai Di tengahnya Jadi kita nyari Dua nilai yang Extreme Satu di bawah Yang nilai kita cari Satu di atas Jadi Satu di atas Misalnya seribu Terus Satu di bawah Kita misalnya 860 Nah berarti Kita bisa nyari YTM nya berapa Oke Jadi Interpolasi itu Intinya kita nyari nilai Di tengah Nah sebelum itu Ini ada beberapa Konsep bond nih Buat refreshing aja Kalau coupon rate Di bawah YTM Berarti discount Kalau coupon rate Di atas YTM Berarti premium Nilainya lebih tinggi Nah buat nyari Yang nilai lebih rendah Berarti kita harus YTM nya tinggi dong Soalnya coupon rate Kita harus di bawah YTM Buat nyari yang Sama dengan Berarti Coupon rate Harus sama dengan YTM 14% Terus Dari yang kita cari Kita gak tau YTM nya berapa Yaudah Ini ada Kita udah tau Yang di bawah Nilai di bawah berapa Yang di atas berapa Kita bisa cari Nilai di tengahnya Ini rumusnya Bon price minus Bon Nah ini Interpolasinya Selisih antara Yang 900 Di kurangin 160 Per selisih antara 1000 per Dikurangin 860 Harus sama dengan Selisih antara YTM X minus 17% Sama YTM 14 14% Minus 17% Kita hitung-hitung 16,50% Nah berarti YTM nya Segini Kalau kita udah tau YTM Kita bisa ngitung Berapa sih Value bond A Nah value bond A itu kan PV bunga Tambah PV Pokok Prinsipal Karena Bunganya 0 Yaudah Gak usah di hitung Berarti kita tinggal Ngitung yang ini aja Yang PV dari Brinsipal nya Berarti Par value Dibagi 1 plus YTM Pangkat 11 tahun Terminnya Segini Jadi ini Price bond A Sama sini Dia mau nanya Oke Sama sini Yang B Oke lanjut ya Question 5 Yang B Jadi ada suatu company Yang membayar dividennya Nah ternyata Dari tahun pertama sampai tahun 9 Dia itu gak bayar dividen Tapi dari tahun 10 Keterusnya dia bayar dividen Nah kita masukin dulu Gimana Gimana plannya Jadi tahun 10 sampai 19 Bayar dividen Tahun 10 sampai 19 Bayar dividen 11 Terus tahun 20 seterusnya Bayar dividen yang maik 10% seterusnya Nah ini Kan kita nyari value dari bondnya Value dari bondnya itu Value dari investment Itu essentially PV dari semua Pembayaran dividennya Karena dividennya beda-beda Kita harus ngitung beda-beda setiap tahap Jadi pertama kita mau ngitung dulu Berapa sih PV dari Pembayaran bond 10 tahun yang gak ganti Rumusnya Pakai rumus Anuitas biasa Kalau misalnya pakai rumus Ketemunya segini Terus kita Belak teman nih Di tahun 9 Berarti Value semuanya PV-nya Ketemunya segitu Nah terus kita nyari Di tahun 19 Kita nyari Perpetuity-nya Berapa sih value-nya Ternyata pakai rumus Perpetuity Kita ketemunya 98 Eh 96 Ini rumus Perpetuity Yang ada growth rate-nya Ini rumusnya Kita udah tau 2 itu Berarti kita tinggal Cari tau Di tahun 0 Gimana sih Ya tinggal kita discountkan P9 Didiscountkan Dengan tahun Tahun 9 Terus P 19 Kita discountkan Dengan tahun 19 Ketemunya Totalnya Share-nya 8,88 Begitu Intinya Kalian harus cari PV-nya Oke Gue lanjut dulu ya Aduh banyak Jadi Ini ada 6 Problem 6 Ada A sampai F Jadi ada Cash Ada 2 project Yang betulnya Exclusive Jadi kita gak bisa Pilih 2-2-nya Kita harus pilih salah satu Nah buat Ngechoose project Kan kita ada banyak Kriteria ya Nah ini dari soal Diminta Payback Kriteria Discounted Payback NPV ARR Profitability Dan sebagainya Nah yaudah Kita hitung aja Kita masukin dulu Cashflow-nya 350 Terus Berapa sih Income-nya Dari tahun-tahun Sampai keempat Buat 2 project-nya Terus rate-nya Rate of return 10% Payback Kriterion Atau Payback Period Itu Ngitungnya Simple banget Tinggal kita cari Tahun berapa sih Dia itu Ngebayar Biayanya Tahun kapan sih Revenue itu Break-even Ternyata kita lihat Buat membayar 350 Dia itu Harus antara Tahun ketiga Sama tahun keempat Soalnya Tahun ketiga Sama tahun keempat Antara 2 tahun itu Lunas Utang dia Di awal Nah tapi Buat tau presisinya Kita harus ngitung Berapa sih Koma-komanya Dari antara 3 tahun Sama 4 tahun itu Rumpusnya gampang Tinggal Utang kita Dikurangin Pembayaran Cashflow terakhir Soalnya kan Dianggap Sudah berkurang Terus Dibagi sama Cashflow Tahun depannya Nah ketemunya 0,4 Jadi Antara 3 sama 4 Precisely Di 3 tahun 3,4 tahun Nah ini Payback periodnya Jadi Dia itu bakal lunas Dalam 3 tahun Bakal break-even Buat proyek B Rumpusnya sama Break-evennya Dalam 2 tahun Nah kalo kalian liat Berarti Lebih menguntungkan Yang B Soalnya Dia itu Lebih cepat Balik modal Kalau kita misalnya Milip proyek ini Yang kedua Pake Discounted Payback Discounted Payback Itu sama kayak Cara sebelumnya Sama persis bahkan Cuman Payback-nya itu Harus di discount Sesuai tahun Sesuai tahun Dari dia dapetnya Misalnya ini 45 ribu Di discount Di tahun pertama Terus ini 65 ribu Di discount Dengan 2 tahun Dan seterusnya Rumusnya pake rumus Biasa tadi Kita total Ternyata ketemunya 3,69 tahun Terus yang B 2,68 tahun Nah NPV NPV itu Basically Discounted Cashflow Di total Terus dikurangin Sama initial cost Karena kita udah ngitung Discounted Cashflow Berapa Kita tinggal kurangin Initial cost Buat yang proyek A Ternyata NPV-nya Segini Terus proyek B NPV-nya segini NPV itu Ngeliat Berapa sih duit Yang kita dapetin Dari proyek ini Setelah di discount Nah Ternyata proyek A Lebih nguntungin Kita dapet 93 ribu Sementara proyek B Cuman 14 ribu Nah berarti kita pilih Yang proyek A Kalau ngikutin NPV Terus kita pake Profitability index Itu sama Pake discounted Cashflow Tapi dibagi Sama initial cost Bukan dikurang Jadi secara Margin Proyek B itu Lebih tinggi Dari proyek A Soalnya 29% Dibandingin 27% Nah masih ada Satu cara lagi nih Buat nyari Buat ngebandingin Suatu proyek Kita pake yang namanya IRR Atau Internal Trade of Return Nah IRR itu intinya Return Dimana NPV nya itu Bakal 0 Karena Kita gak tau Berapa sih returnnya Kita pake metode Interpolasi Kayak tadi Nah ini caranya sama Kita ketemu Ternyata IRR nya Buat proyek A 18% Sementara Buat proyek B 25% IRR itu kita terima Kalau di atas Dari Rate of Return Karena dua-duanya Di atas Berarti sebenarnya Dua-duanya bagus nih Proyeknya Tapi IRR Proyek B Lebih bagus Karena 25% Ini cuma 18% Oke Sampai sini deh Mau nanya dulu Soal terakhir Oke gue lanjut ya soal terakhir Nah soal terakhir itu Namanya Capital Budgeting Jadi PT Chapter 10 Punya Proyeksi Proyeksi nih Dia 5 tahun Bakal berapa Unit salesnya Pricenya berapa Blah-blah-blah Nah Dikasih info juga Kalau butuh NWC 25 juta Terus NWC nya itu Nambah 500 ribu Per tahun Terus ada Fixed Asset Butuh 200 ribu Yang bakal Depreciate Dan Bisa dijual Sebesar 40 juta Terus Tax rate nya 25% Rate of return 10% Terus ditanya Cashflow Sama yang lebih Oke Jadi Intinya apa sih Capital Budgeting ini Capital Budgeting itu Dari namanya Dia pengen nge-budget Kayak dia butuh Berapa banyak duit Dan berapa banyak duit Bakal balik modal Jadi Capital Budgeting itu Tujuannya buat Dapetin Ini Cashflow Angka Cashflow ini Sesimpel itu Sebenarnya Buat Capital Budgeting Kita Kita bakal concern Ketiga hal Operating Cashflow Changes in MWC Sama Capital Spending Satu-satu dulu Buat nyari OCF Kita harus lihat Income Statement nya Income Statement Ternyata Dari Sales dulu Sales ternyata Tahun pertama Segini Terus Sales tahun kedua Segini Dan seterusnya Kita kali aja Price kali unit sales nya Terus Variable Cost nya juga sama Unit Sales Dikali Variable Cost Ketemu Fixed Cost nya Gak berubah Ternyata selama 5 tahun Terus Depreciation Tadi 5 tahun Depresiasi Depresiasi 200 juta Selama 5 tahun Berarti 40 juta per tahun Oke Kita ketemu Itu semua Kita bisa nyari Abit Abit Kita bayar Tax Ketemu Net Income Nah ini First step done Kita udah cari tau Net Income Nah tapi buat Net Income Gak cukup Kita harus cari tau 50 juta Soalnya kita harus invest Tahun 1 kita butuh 25,5 juta Naik 500 ribu Dan seterusnya Nah Kalau udah tau gitu Ini kita simpan dulu Terus kita butuh fix asset Berapa sih Di tahun pertama Butuh 200 juta Eh nilainya 200 juta Tahun pertama Dua depre 190 Gitu terus Sampai tahun kelima Nilainya 0 Dari dua itu Kita tau Berapa sih investment Yang kita punya Di tahun 0 Segini Dan seterusnya Sampai tahun 5 Oke Nah Yaudah Kita tinggal masukin aja OCFnya tadi Yang kita udah nemu Changes in NWC Masukin aja Tahun 0 25 juta Tahun 1 500 ribu Dan seterusnya Karena berkurang Terus di tahun 5 Kenapa sih ini nambah Soalnya Networking capital itu Bakal kita balikin Karena Kan Asumsinya proyeknya Udah selesai ya Jadi Working capital kita Nambah 27 juta Semua yang udah kita invest Terus capital spending Di tahun 0 Kita keluar 200 juta Di tahun kelima Keluar Eh Kita dapet 30 juta balik Kenapa? Karena disini Kasih tau Kalau The engine Can be sold At 40 juta Berarti tahun terakhir Kita dapet Duit balik nih Dari capital spending kita Duit baliknya tuh Harus net of taxes Makanya ini 40 juta Kali 1 minus tax rate Oke Kita udah tau semua itu Tinggal disum aja Jadi Cash flow nya itu Tahun 0 segini Tahun 1 segini Dan seterusnya Terus ditanya NPV nya berapa sih? Yaudah Berarti kita tinggal Discount PV nya Tahun pertama Di discount segini Tahun kedua Di discount segini Dan seterusnya Kita zoom Kurang initial cost Ketemu NPV nya Gitu Ada yang mau ditanya Nggak Sampai sini Atau Bingung Buat rumusnya Makin Udah semua sih Oh iya Ini belum MacRS Ini nggak floor sih Tahun lalu Tapi Just in case Jadi Diaprasi Yang digunakan Perusahaan itu Nggak selamanya sama Dengan Depresiasi yang diharuskan Oleh pemerintah Secara pajak Jadi pemerintah Maunya Depresiasi nya gimana Tapi Perusahaan pakanya gimana Nah itu harus di adjust Nah kalau di Amerika Ada yang namanya MACRS Gue lupa sikitannya apa Tapi Pokoknya Amerika itu Ngatur berapa sih Depresiasi yang harus Dimiliki perusahaan Di tahun berapa Misalnya ini Kalau 4 tahun Depresiasi nya kayak gini Kalau 6 tahun Depresiasi nya kayak gini Kalau 8 tahun Depresiasi nya kayak gini Kalau di Indonesia juga ada sih Tapi Nggak sekompleks ini Nah ini misalnya Ya misalnya ini 450 ribu Berarti harus di Depresiasi Surakobanyak Dan sebagainya gitu Ini cukup tau aja sih Nggak perlu dihitung lagi Nah ini sama Kebetulan budgeting yang tadi Ini udah ada Semua rumus-rumus nya Oh ini Modified Accelerated Cost Recovery System Nah itu yang dipakai Ini nanti file Setelah gue bakal share ke Asia ya mungkin Sama Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Bisa PC gue aja sih Kontak lainnya Nanti bisa minta Situ Bisa Atau Sampai 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 Sampai